Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Mardayahya dalam Info Riau edisi ke-86. Pada edisi kali ini kami menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepetan. Ini dia Info Riau selengkapnya. Berita walpakan ini pelepasan Jemaah Haji Kloter 3 Embarkasi Riau di Batam. Ini dia Info Riau selengkapnya. PJ Gubernur Riau melepas langsung Jemaah Haji Riau Kloter 3 di Asrama Haji Embarkasi Batam pada Selasa 14 Mei 2024. Dalam arahannya PJ Gubernur Riau mengajak para jemaah untuk bersyukur karena telah terpilih menjadi tamu Allah dan berpesan para jemaah dapat menjaga kesehatannya terutama dalam mengatur pola makan agar badan tetap sehat dan pelaksanaan ibadah menjadi lancar. Pemerintah Provinsi Riau melepas kloter pertama Jemaah Haji asal Kota Pekanbaru. Ini total jumlah haji dari tahun 2024 ini sebanyak 5.273 Jemaah Haji. Alhamdulillah kita lepas pada hari ini dengan jumlah total 450 Jemaah Haji. Tadi kita harapkan kepada para jemaah agar tetap menjaga kesehatan. Meninjauan tempat pengungsian Rohingya dengan beberapa OPD terkait. Ini dia Info Riau selengkapnya. Menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan aset yang nantinya digunakan untuk fasilitasi dan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang berada di Kota Pekanbaru. Ada dua aset yang ditinjau oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau bersama dinas terkait, diantaranya berada di Desa Baru Kecematan Siak Hulu dengan luas lebih kurang 1,6 hektare, dan di Pangkalan Baru Siak Hulu seluas 24 hektare. Launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Sumatera Tahun 2024. Ini dia Info Riau selengkapnya. PJ Gubernur Riau bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Sumatera 2024. Kegiatan diselenggarakan di Kecamatan Bina Widya pada Jumat 17 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana pemuatan ketahanan pangan BI berupa dua unit traktor kepada gabungan kelompok tani cagar. Penyerahan benih dan sarana produksi cabai merah kepada perwakilan kelompok tani Amarajaya, kelompok tani Karyamandiri, dan kelompok tani Umedo. Jumlah keseluruhan bibit cabai yang diserahkan sebanyak 180 ribu bibit dan 105 ton pupuk. Setelah kick-off GNPIP digelar, PJ Gubernur Riau bersama Deputi Gubernur Senior BI melakukan penanaman komoditas cabai dan dilanjutkan dengan pelepasan tiga unit mobil pangan murah keliling serta peninjauan pasar tani. PJ Gubernur Riau mengatakan, penyelenggaraan seremonial GNPIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan tim pengendalian inflasi daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau yang selalu bekerjasama dalam upaya pengendalian inflasi daerah. MPIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan tim pengendalian inflasi daerah, kebidik, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Upaya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sedia-sendiri. Mereka diperlukan sedia-sendiri dengan permintaan pusat, periksa daerah, bang Indonesia, dan istansi vertikal, banyak serta tentunya melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, ASN, kelompok wanita tani, dan seluruh kelompok masyarakat. Berita akhir pekan ini peninjauan lokasi pembangunan jembatan Pemerintah Provinsi Riau meninjau secara langsung lokasi proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Bengkalis. Peninjauan ini dilaksanakan oleh PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Tim Tenaga Ahli Infrastruktur bersama Kepala Kontraktor Konsultan dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jembatan Penghubung Sungai Pak Ning Pulau Bengkalis merupakan satu di antara proyek strategis yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di wilayah bumi lancang kuning dan memperlancar arus transportasi hingga perdagangan. Dalam tingjauan tersebut, tim mengecek kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian Info Riau edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Info Riau di YouTube channel Disko Minfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Merdayahya dan seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.